Bersih Bandung dipermalukan kalah melawan PSM Makassar dengan skor 5-1 pada pekan ke-7 Liga 1 musim 2022-2023 Senin malam. Back maung Bandung, Ahmad Jufrianto meminta timnya untuk introspeksi diri. Sang pelatih Anyar, Luis Mila juga batal debut karena ia tidak terlihat di pinggir lapangan. Pria yang akrab di Sapa Juppe ini bermain selama 90 menit sebagai back tengah saat Bersih Bandung dipermalukan PSM Makassar di Stadion Kelurabe CHBB. Back yang akrab di Sapa Juppe harus melihat Gawang Ima de Irawan dibobol PSM Makassar dengan 5 gol. Kelima gol PSM itu dibuat oleh Yaakob Sayuri pada menit ke-3 dan 50, kemudian Ramadan Sananta pada menit 18 dan 45-1, dan juga Wilcan Blum pada menit 65. Adapun, Persib Bandung hanya sanggup membalas 1 gol lewat lesakan Mark Locke pada menit 32. Menurut Juppe, situasi tersebut adalah hal yang paling memalukan selama ia berseragam Persib. Ia ingin Persib bangkit dari hasil minor yang telah didapatkan dalam 7 pertandingan terakhir BRI Liga 1 musim ini. Sementara itu, pelatih baru Persib, Luis Mila, batal debut. Urusan administrasi Luis Mila sejatinya sudah beres. Dia juga sudah ikut bersama rombongan Maung Bandung yang terbang ke Makassar. Akan tetapi, mantan pelatih Timnas Indonesia itu tidak terlihat di pinggir lapangan. Pelatih interim Budiman pun masih memimpin langsung Maung Bandung. Persib sekarang terdampar di kelas men-13 dengan 7 poin. Maung Bandung awal musim ini baru mencicipi 2 kali kemenangan. Karena sisanya berakhir suatu imbang dan 4 kekalahan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!